Selanjutkan lagi, sekarang kita sampai pada soal nomor 10 Himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini adalah Nah ini, panjang kalau ini ya Jadi ini kalau kita rumuskan Kita akan menggunakan rumus ini Jika ya Fx Ya pangkat Gx Sama dengan Fx Pangkat Hx Ini memiliki 4 kemungkinan jawaban Yang pertama Kemungkinan jawabannya saat Gx sama dengan Hx Gx sama dengan Hx Nah, karena kalau Gx sama dengan Hx Digunakan untuk memangkatkan Fx Maka ya Pasti hasilnya sama Ya, karena suatu bilangan dipangkatkan dengan bilangan yang sama Yang kedua Ya, ini akan benar jika Fx sama dengan 1 Ya, kalau Fx-nya 1 pasti Satu dibangkatkan berapapun ya Hasilnya itu sendiri Ya, Fx-nya 1 Fx ini sama dengan 1 Nah, alternatif yang lain Ya, Fx sama dengan min 1 Fx sama dengan min 1 Nah, ini yang ketiga Ya, Fx sama dengan min 1 Berarti ini ada syaratnya Ada syarat Ya, syarat Karena kalau min 1 Itu tidak boleh Pangkatnya negatif Karena akan menjadi seper Ya, dan Seper 0 itu tidak boleh Ya, pangkat min 1 Tidak boleh Pangkatnya Eh, sebentar-bentar Syaratnya bukan itu Fx ini Itu kalau Fx 0 ya Syarat minus Kalau min 1 Syaratnya Ini Gx dan Hx sama-sama genap atau ganjil Ya, ini Jadi, min 1 Kalau dipangkatkan genap jadi positif Kalau dipangkatkan ganjil jadi negatif Nah Gx Dan Hx Sama-sama Genap Atau ganjil Nah Kalau Hasilnya yang 1 plus Yang 1 min Ya, jelas tidak sama Akan sama jika Syaratnya ini Gx dan Hx Sama-sama genap atau ganjil Terus kemungkinan keempat Kemungkinan keempat Nah, Fx sama dengan 0 Fx sama dengan 0 Kalau Fx nya 0 Ya 0 dipangkatkan berapapun kan pasti sama tuh Tapi ada syarat pangkatnya G dan Hx harus positif Nah, Gx Nah, syaratnya saya pakai warna wijau aja Nah, syaratnya Gx dan Hx Dan Hx Sama-sama Positif Harus positif Harus Positif kok haus Harus positif Positif Oke Kita akan kerjakan mulai dari yang pertama Ya Kita akan kerjakan dari yang pertama Kemungkinan pertama Yaitu Gx sama dengan Hx Disini dapat kita ketahui Ini adalah Gx Gx nya adalah X plus 5 Ya, ini adalah Gx Dan Hx nya adalah ini Ini adalah Hx Itu adalah 2x min 3 Jadi saat X min 5 X plus 5 maaf ya Plus itu ya X plus 5 Sama dengan 2x min 3 Ya, X nya dikumpulkan sama X Disini 5 Ya Min 3 5 plus 3 Sama dengan 2x min X Ya kan Maka 2x min X adalah X 5 plus 3 adalah 8 Nah Disini semua ada 8 nya Ya Semua ada 8 Disini ada 8 Ada 8 8 Ini yang paling umum Karena ini adalah yang paling mudah Gx sama dengan Hx Oke Kemudian Kita akan lanjutkan Di nomor 2 Kemungkinan nomor 2 Kemungkinan nomor 2 Ini terjadi saat Fx sama dengan 1 Ya Berarti 2x kuadrat Min 3x Min 3 Ya kan Ini sama dengan 1 1 kita pindah ruas ke kiri 2x kuadrat Min 3x Min 4 Berarti ya 4 sama dengan 0 Kita faktorkan Kita faktorkan Disini 2x kuadrat Bisa enggak 4 Enggak bisa Pakai rumus ABC ini Ya 2x min 3 4 ini Misalnya 2 kali 2 2 kali 2 2 kali 2 adalah Enggak bisa Misalnya ini 2x Disini X ya Kita coba dulu deh Disini Misalnya 2 2 kali 2 4 4 dikurangi 2 Enggak bisa Misalnya ini 4 4 kali 2 8 Enggak bisa Harus pakai rumus ABC Nah kita punya rumus ABC Ya Disini adalah Persamaan kuadrat ya Jadi saya Kalau FX Adalah AX kuadrat Tambah BX Tambah C Maka rumus ABC X1 X2 Adalah Min B Plus minus Ya Akar dari D Per 2 D nya sendiri Adalah B kuadrat Min 4 AC Ya D nya sendiri Adalah B kuadrat Min 4 AC Sama dengan B kuadrat Min 4 AC Kita lihat D nya itu berapa B kuadrat B B B nya 3 3 kuadrat adalah 9 Min 4 A nya adalah 2 Kali 2 C nya adalah Min 4 Min 4 Nah Ini sama dengan 9 Ditambah 4 kali 2 8 8 kali 4 3 2 3 2 2 Sama dengan 41 Ada ya Angka-angka 41 Disini Ada Ya Jadi disini X1 X2 nya X1 X2 Ini adalah B B nya adalah 3 ya Jadi kalau min B Berarti min dari min 3 Itu 3 Plus minus Akar 41 Ini ada D nya Yaitu B kuadrat Min 4 AC Yang tadi Kemudian Dibagi 2 2A 2 kali A A nya 2 2 kali 2 adalah 4 Jadi disini X1 nya adalah 3 plus Akar 41 Per 4 Ya Akar 41 Per 4 Akar 41 Per 4 Ya X2 nya X2 nya Adalah 3 min akar 41 Per 4 Nah Disini Ini kalau FX sama dengan 1 Jadi Ada yang 3 min akar 41 Ada yang 3 plus akar 41 Ya Jadi kemungkinan B Ada ya 3 min akar 41 3 plus akar 41 Tidak ada disini Ya Mungkin aja Eh Ya Banyak kemungkinan ya Ini 3 min akar 41 Ada 3 plus akar 41 Ada 2 Ada 8 Nah Kemudian Kita akan kerjakan Yang kemungkinan ketiga Kemungkinan ketiga Ya Disini Kita punya FX sama dengan Min 1 Tapi ada syaratnya ya FX sama dengan Min 1 Jadi 2 X2 Min 3X Min 3 Sama dengan Min 1 Maka 2 X2 Min 3X Min 1 Menaruhas jadi plus Ini plus 2 Eh Kok plus 2 Min 2 Ya Ini min 2 Ini kelihatannya Kita butuh Rumus ABC lagi Kita hitung D nya dulu D nya dulu Disini masih ada tempat kosong D nya adalah akar dari B kuatrat min 4 AC ya Eh Bukan D nya itu B kuatrat min 4 AC Disini B nya adalah 3 3 kuatrat total 9 Ya Min 4 Di kali A nya 2 Di kali A nya 2 C nya min 2 Ya Disini akan jadi 9 4 kali 2 8 4 kali 4 16 ya Disini kan Ini plus 16 9 plus 16 itu 9 plus 16 itu Adalah 9 tambah 6 itu 5 Ini 33 ya adanya 9 B kuatrat min 4 AC 4 AC 4 AC 9 tambah 16 itu adalah 25 Nah disini Kalau kita lihat min 1 Nah mungkin itu syarat yang lain ya Jadi kita ngikuti aja ini D adalah B kuatrat 2 X kuatrat Min 3 AC Min 3 Ini sama dengan min 1 Min 1 Bindah sini jadi 2 Kalau 25 Harusnya bisa difaktorkan ini Kalau ini 25 ya 25 kan Coba sih kalau kita faktorkan Disini 2 X Disini adalah X Kalau 25 kan bisa diakarkan ini Harusnya bisa difaktorkan ini tadi Disini min 2 Disini Ah bisa difaktorkan Disini min 2 Kan 4 ya Disini plus 1 Nah bisa Bisa difaktorkan Jadi X sama dengan Min 1 per 2 Dan X sama dengan 2 Kita gak perlu ini Bisa difaktorkan ternyata Dan ini adalah Jawabannya Tapi memenuhi syarat apa enggak Memenuhi syarat apa enggak Syaratnya GX dan HX sama-sama genap atau ganjil Nah ini kita Akan Lihat Memenuhi syarat apa enggak GX Tadi GX GX itu kan sama dengan X plus 5 ya X plus 5 X plus 5 Kalau Kalau G2 Jelas Sama-sama genap atau ganjil ya Kalau G2 Kita cek yang ini ya Apakah bisa Adalah 7 Oke Kemudian kita cek HX HX Adalah 2X minus 3 Oke Maka kalau kita Masukkan 2 Sama dengan 2 kali 2 adalah 4 4 kurangi 3 Sama dengan 1 Oke Sama-sama ganjil Ya Sama-sama genap atau ganjil Di sini sama-sama ganjil Berarti Ini memenuhi Untuk 2 memenuhi Jadi ini nanti masuk Jawaban Ya Kalau setengah Kita cek Ya Sekarang warna biru Aja ngeceknya Saat G 1 per 2 Min 1 per 2 ya Min 1 per 2 Di sini G min 1 per 2 Di sini akan 4 setengah ya 4,5 4 1 per 2 Ya Min setengah Tambah 5 Kalau H Min 1 per 2 Di sini Akan Min 1 Ya Min 1 Eh min Ya min 1 Min 3 Min 4 Nah ini syaratnya adalah Sama-sama genap Atau ganjil Nah yang jadi masalah Ada setengahnya Nah bisa enggak Ini 4,5 Dimasukkan Kita cek Fx Kalau dimasukkan Setengah Ya kita cek ya Ada bisa enggak itu Kita cek sekali lagi Fx F Kalau dimasukkan Kalau dimasukkan Min setengah Itu hasilnya apa Bisa enggak Dipangkatkan ini gitu loh Bisa enggak dipangkatkan ini Keluar hasilnya enggak Jadi karena di sini Biasanya syaratnya ini Genap atau ganjil Ini ada komanya Ini minus Minus tapi kan genap dia ya Jadi Minus tengah Ya ini oke lah Nah ini bisa pandai Kita cek 2x kuadrat Min 3x Min 3 ya 2x kuadrat Fx nya itu Saya taruh di sini lagi lah Fx Fx itu sama dengan 2x kuadrat Min 3x Min 3 2x kuadrat Min 3x Min 3 ya Ini kita cek ini harus 2x kuadrat Min 3x Min 3 Paksa Di sini Setengah Minus setengah Dikwadratkan Adalah Seperempat ya 2 kali 1 per 4 Ya Dikurangi 3 kali setengah Adalah 3 per Ini plus 3 per 2 Dikurangi 3 Di sini akan menjadi 2 per 4 Itu Adalah setengah Setengah Ditambah 3 per 2 Dikurangi 3 Setengah Tambah 3 per 2 Adalah 4 4 ya 4 dikurangi 3 Adalah 1 Oh ya ini memang F nya 1 ya Kenapain saya masukkan Ke sini Ini kan yang ke 3 Eh harusnya Harusnya kan 3 itu Min 1 Harusnya ya Eh sama dengan Min 1 ini tadi Harusnya kalau dimasukkan Min 1 Sebentar Apa ada yang salah Di sini Min 3 Oh disini 1 per 4 3 per 2 Ini Oh 3 per 2 Ditambah Setengah 4 per 2 4 per 2 kan 2 Betul Betul Ini harusnya 2 4 per 2 disini 2 Min 3 Dalam min 1 Seharusnya gak perlu kita cek ya Fx nya jelas Kita memang arahkan Min 1 tadi Nah ini buang-buang Energi Yang jelas Min 1 Dipangkatkan 4 setengah Bisa enggak Ya Min 1 Boleh enggak dipangkatkan 4 setengah 4 1 per 2 Sampai dengan Min 1 Pangkat 4 Ini boleh Tapi Min 1 Pangkat setengahnya Enggak boleh Karena akar setengah Itu enggak boleh Ini dapat 1 Akar Min 1 Ini enggak boleh Jadi Yang ini oke Yang ini tidak oke Ya yang ini tidak oke Karena Kita cek di G G Kepangkat setengahnya ini 4 setengah ini Tidak memungkinkan Jadi ini adalah Bilangan imajiner Ya Jadi X sama dengan 2 Saja yang valid Nah Ya Sekarang Nanti kesimpulan-kesimpulannya Kita taruh disini Biar bisa dibandingkan Sekarang yang keempat Tanjang ini memang Yang keempat Yang keempat itu Adalah Fx sama dengan 0 Kalau Fx sama dengan 0 Ada syaratnya ya Fx sama dengan 0 Jadi 2x kuadrat Min 3x Min 3 sama dengan 0 Ini rasanya Enggak bisa Difaktorkan ini Kita cari diskriminannya dulu Bisa enggak D Adalah B kuadrat Min 4ac Ya B kuadrat Min 4ac Sama dengan B kuadrat Yaitu 9 min 4 Dikali A nya 2 C nya adalah Min 3 Sama dengan 9 Ditambah 4 kali 2 Adalah 8 8 kali 3 24 Ini dapat 31 Ada ya Angkat 31 Gitu Ada Nah 33 kok 31 Ya ampun 33 33 Ya ada disini Angkat 33 Nah disini Kita ngecek ya Kalau enggak ada Berarti kan kita salah Jadi Nanti X1 X2 Ya X1 X2 Adalah Min B Jadi 3 Plus minus Akar 31 Per 2A 2 kali 2 Adalah 4 Jadi nanti Kemungkinannya Tapi kita uji juga Nanti ini Kemungkinannya X1 Adalah 3 Plus Akar 31 Per 4 X2 Adalah 3 Plus Akar Min akar 31 Min akar 31 Per 4 Nah Disini syaratnya apa Harus positif Nah Kalau ini pasti positif Ya ini apakah positif Akar 31 Yang paling dekat Akar 31 Mungkin kita dekati Dengan akar 36 36 itu 4 3 Dikurangi 4 Ini jadikan 36 Dibagi 4 Sama dengan Min 1 Bagi 4 Negatif ini Tapi kalau kita dekati Dengan 25 Kita dekati dengan 25 3 Eh 36 Ada 6 Maaf 6 Maka disini akan 2 Jelas Kalau kita dekati dengan 25 Warna lain Kalau kita dekati dengan 25 Maka akan menjadi 5 Maka akan menjadi 5 3 Dikurangi 5 Dibagi 4 Jelas negatif juga Jadi ini pasti negatif deh Negatif Dan Ya yang valid Dan ya ini Oke Sekarang kita akan Mendaftar Mana saja yang menjadi jawaban Jadi Yang menjadi jawaban Ada ini Ya Atau kita tulis saja Warna apa yang belum Warna Coklat saja Disini Jadi disini adalah 3 akar 31 Per 4 Ya 3 akar 31 Eh Plus ya Per 4 Terus kemudian Mana tadi Ya 2 Ya Yang lain sudah kelihatan lah Disini 3 akar 31 Per 4 3 3 Maaf Bukan 31 3 Plus Kalau ini ada minusnya Jelas ini Enggak kita pilih Ya Gitu saja ya Kemudian Ini mungkin 3 Plus minus Akar 41 Ada Plus 3 4 1 Ada 2 Ada 8 Ada D Berarti Ya Sekali lagi 3 Minus akar 41 Ini adalah Ini Terus 2 Tadi ada 2 Terus 3 plus akar 33 Ada tuh Terus 3 plus akar 41 Ada 8 Malah yang pertama Ya Pertama kita temukan Jadi Jawabannya adalah D Wuh Panjang ya Oke Ini adalah pembahasan nomor 10 Untuk nomor 11 Dan selanjutnya Akan saya update Di video selanjutnya Selamat menikmati